lihat guys lucu banget ini kalian yang suka kucing harusnya kalian juga download game ini guys lucu banget anjir tuh tuh oh my god ya 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 kembali welcome ke game to see in Asia terima kasih udah klik video ini jangan lupa untuk klik subscribe juga aktifkan lonceng notifikasinya karena views dan juga subscribe dari kalian sangat berarti ke pertemangan channel ini terima kasih hahaha iya 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 oke guys di video kali ini kita akan memainkan sebuah games lokal berjudul OEM simulator kucing 3D kalian bisa langsung download gamenya di Playstore untuk mendukung developer-developer games lokal saat kita masuk ke gamesnya disini langsung dikasih informasi penting dari si developernya guys ya by the way ini dalam ada pelopernya lemau dev thank you banget untuk lemau dev udah bikin games OEM simulator ini dan ini informasi pentingnya Halo teman-teman terima kasih telah memainkan game simulator OEM game ini masih tahap pengembangan dan masih banyak bug di dalam game ini semoga game ini bisa menghibur teman-teman jangan lupa untuk memberikan saran dan masukkan agar game ini makin baik lagi teman-teman terima kasih banyak lemau dev Oke guys jadi kita maklumin aja kalau misalkan di dalam game ini masih ada beberapa fitur yang ngebug ya guys sayang belum sempurna seperti itu dan kita sampai orang Indonesia harus terus mendukung karya-karya anak bangsa terutama developer-developer lokal guys ya agar mereka terus-menerus dan rajin untuk mengembangkan karya-karya mereka guys ya games games mereka agar tidak kalah dari developer-developer luar guys guys gimana sih ini gameplay dan sesuatu apa games OEM simulator ini langsung aja kita mainkan dan ya dukez disini tombolnya bukan play bukan main tapi main mamang anjir main mamang Ayo kita mainkan oke oke lumayan keren juga animasinya gitu guys ya dan disini ini adalah tampilan awalnya ada apa kamu boleh ada memang ada beli skin OEM ada kasih dating dulu ada keluar permainan dan juga ada gratis 100 koin dan menutup iklan ada koin dan juga ada bintang kita di sini atau si kucing OEM guys lihat aduh ketinggiannya lucu banget guys ya kucingnya masih kecil gitu masih anak-anak dan juga kakinya begitu panjang ya terlihat sangat imut guys ya dan sebelum kita mainkan disini gua penasaran ada skin skin apa aja sih di jam sini kita lihat skin skinnya si OEM school Oke nih skin skinnya ini skin bawaannya ya skin terpakainya ini yang warna orang ini kucing OEM dan disini juga ada kucing yang selain kucing OEM ada kucing yang warnanya abu-abu ini membutuhkan 2000 koin ya semuanya 2000 semua sih ini warna kucing abu-abu abu-abu bukan abu-abu sih mungkin lebih tepatnya putih sama sama hitam guys ya perpaduan antara putih dan hitam karena disini ada lorang-lorangnya gitu kayak macan atau moong bodas ya dan disebelahnya ini ada kucing garong guys ya karena kenapa karena ini warnanya hitam semua guys udah pasti ini sih kucing garong guys temennya sih kucing OEM dan di sebelahnya lagi di sini ada kucing yang perpaduan warnanya itu antara abu-abu dan juga orangnya ini 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 banyak juga sih kucing seperti ini tapi jarang juga sih gua lebih sering menemukan kucing yang ini guys ya yang seperti itu tapi ada juga pengen ini bener-bener ada ini kalau misalkan dikasih nama bakal lebih keren ya kadang ini OEM yang ini OEM mungkin ini garong ya mungkin yang ini si kucing putih atau kucing wabu jadi kita tuh biar bisa mengenali ya biar bisa mengenali apa aja sih nama-nama dari skin skin tersebut Oke guys kita baik lagi dan langsung aja guys ya kita masuk ke permainannya ini kita tekan tombol main memang Oke ini dia tampilan dari gamesnya dimana yu ayu ayu nya sangat terlihat jelas gas ada tombol serang tombol lompat tombol lari ada hubbar ada quest ada ratas ada pause ada score ada minimap juga dan kita coba lihat sekeliling dulu guys seperti apa sih dunia dari si kucing OEM Oke Wow disini ada rumah guys ada rumah dan wajah dulu tadi disini sepertinya ada sebuah bagai bener kata si developernya di sini itu masih banyak bug nah ini kalau besar kita geser ya kita geser ke arah kanan sini samping kanan dia dari samping kayak gini kita dari samping bakalan ada bagian yang hilang guys ya kayak kalian main Minecraft dengan mode-mode apa tuh X-ray bisa ngelihat ke dalamnya kayak gini guys dan kalau misalkan kita geser ke sebelah kiri nah ini enggak ini enggak coy ini normal ini normal enggak terjadi bug seperti tadi ya but it's okay karena sih game developer juga masih eh ngasih tahu kita di awal tadi ya bahwa game ini masih banyak kebak Oke ini dia guys coba kita lihat bagaimana caranya seti kucing orang ini jalan apakah mengemaskan itu atau tidak Oh my god wow hit bang orien noyen lihat guys lucu banget ini kalian yang suka kucing harusnya kalian juga download game ini guys lucu banget anjur tuh tuh oh my god ya jat-jat-jat Oh yuto juga bisa nyerang guys coba kalau kita tekan dengan tombol serang seperti apa ya Oh oh dia mukul gitu guys ya mukul 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 gitu guys Oh gitu kalau lompat gimana coi tombol lompat kita lihat tombol lompat coy Oh my god kucingnya lompat seperti salto kebelakang guys salto ke atas anjur GG ya kucing Oyen emang GG coy enggak enggak usah diragukan lagis dari dia kecil pun sangat GG sekali toh Oh my god tuh dia jat-jat-jat Cush wuhuh keren-keren tuh anjir pas loncat kita geser anjay nah kayak gitu tuh nice-nice-nice ya jadi kayak eset gitu ngasih dia kayak seolah-olah melayang di udara keren-keren keren kalau tombol larinya seperti ini guys lari Oke larinya seperti ini lumayan cepat juga guys ya dan kita lihat disini ada kues apa Oke disini ada quest atau misi yaitu apa nih ada gambar tikus guys ya hewan kecil yang sangat mengesalkan suka memakan nasi panen patangi dasar hewan koruptor udahlah kalau kayak gini Oyen ini harus bertindak tegas anjir babok koruptor anjay Oke disini kita harus memakan atau memburuk menghajar gitu ya sih tikus ini ada empat ya sudah saya langsung aja kita cari tikus-tikus dimana coy tikus-tikus Oke disini juga ada koin gak ada koin kita bisa ambil koinnya coba ya deket-deket ambil satu koin Oke dapat satu koin oh oh dua anjir ketunya dua ya kalau kita dapat bukan dapat kita ngambilnya satu tadi tapi disini dapatnya dua dan untuk dua koin dihargai dengan 500 or Oke good Oke dimana sih eh tikus-tikus-tikus kita lari kita lari kita hajar tikusnya coy oh my god bisa kayak gitu guling-guling gitu deh Oh oke dihajar lima kali guys Oh dapat duit anjir gocengan weh keren ya tapi di sini uang yang kita dapatkan tadi itu enggak kayak nggak masuk ke koinnya kayak beda lagi tuh gua enggak tahu apakah uang goceng tadi bakalan bisa dibelanjakan untuk sesuatu ya atau tidak karena kenagam sini juga masih tahap pengembangan belum pasti final ya pasti masih banyak sesuatu yang harus diperbaiki guys Oke kita cari lagi sambil ngumpulin koin guys nah ini satu nih kita cari lagi si tikus tikus Oh ini guys ketemu lagi celang kita hajar gas ya kalau mau ngajak tikus itu dia langsung ini ya bukan langsung tapi dia harus berbalik dulu ya harus guling-guling dulu lanjut Oke oh 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 gitu guys jadi si uang tadi tuh kayaknya langsung terkonversi langsung jadi or gitu uangnya dan untuk tikus dia harus dihajar sebanyak lima kali guys lima kali menghajar tikus biar tikusnya mati guys ya di sini traktor Coba kita bisa anak kasih Oh my god loncatannya tinggi banget Oke dasarnya nah di depan sana juga ada tikus ini kita ambil koinnya uh uh oh my god Oh bisa terbang cok iya 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 mungkin itu bukan terbang guys itu bukan terbang itu adalah salah satu bagian ada di game sini pasti seharusnya sih tidak seperti itu ya mungkin harusnya hilang langsung langsung jatuh tuh ini kan kayak kayak terbang cok tuh kayak kayak terbang kayak melalang gitu di pinggir-pinggir Oh ya kalau terbang anjay tapi enggak papa guys ya mungkin obat adalah fitur sih udah kayak gue senyata ya Oke ini dia tikus terakhir kita untuk memenuhi quest hari ini kita aja tikusnya kek kita bisa hadiah oke dapat 38 koin langsung muncul berikutnya ya sayur kol kol sayur kol sayur kol sayur kol ya intinya sih disuruh ambil sayur kol sama patani moga aja ada moga aja enggak ada anjing ya Oke semoga aja enggak ada anjing guys Oke tapi dimana sayur kolnya coy disini gua nggak melihat sayur kol ya disini gua cuma melihat ada tikus-tikus yang berkeliaran juga kebun wortel dan juga jagung di sini guys coba kita lihat di minimap guys jadi minimap ada apa aja tuh Oke ini minimap ada kebun jagung kebun wortel Oh ini mapnya lumayan luas guys ya itu kalau kita perhatian tuh anjir Oh cuman luas segini ada tempat orang pacar ada tempat orang pacaran di jam sini Apakah di jam sini juga akan ada NPC NPC berbentuk manusia gitu Oke kita explore lagi terlihat lagi dimana sih kebun sayur kol itu Wow jalan sendiri aja jalan sendiri aja anjir ada kebun semangka disini ini untuk apa untuk gas terlalu cepat ya kalau kata gue nih mungkin ini bisa di halusin lagi sama developer ini biar lebih enak untuk ngegaser-gaser minimapnya ini mapnya disini juga ada jalan-jalan dia dengan yang lain waduh ini kayaknya developernya gagal move on atau apa ini ya mungkin untuk sepon aja kaget disini ada danau danau lemau Oke lumayan lengkap juga siode ada kebun kol guys ya kebun kol ada disini kebun kol ada kita disini kita bisa nandain masih tempat disini guys ah nggak bisa ditandain guys ya walaupun gua udah menemukannya di peta kita ada disini berarti kita harus jalan ke atas kese ke sini ya pokoknya udah mau mentep di sebelah kanan atas guys Oke siap Oke langsung aja kita gaskan kesana guys ya kita menuju ke tempat kebun kol guys kita kumpulin kol-kolnya guys wah disini ada sungai guys lompat guys lompat Oh my god oh gitu guys ya kalau misalkan kita kena air itu kita bakalan balik lagi ngulang-ngulang lagi ke beberapa detik yang lalu kayak kalau kita itu enggak boleh kena air guys ya kalau kena air kita bakalan mati tapi disini enggak mati seperti kita eh mati kehabisan health point tapi disini kita cuma mundur beberapa detik disini kita dikasih tahu kalau kita enggak boleh mengenai air mungkin kalau di update Oke kita enggak bisa kena air jadi kita harus memutari danau ini ini guys ya Oke sambil mutrin danau kita sambil koncet mumpulin koin enggak kena dapet 139 eh kesini keren tuh kenal lagi dapat lagi coy mantep coy Oke gua nggak tahunya ada dimana ada pager coy ada pager ada pager batin udah mau batasnya perbatasan ya Oh ini apa nih ini kebun kolkah ini ini kol ya kolkan kol coba kita kita ambillah coba kita ambil terserang ya 123 eh berapa oh kalau call itu kita harus memberikan serangan sebanyak 10 kali biar kol ini bisa diambil Oke dapat duit lagi Oke kita kita sudah memukul memukul kita sudah mengumpulkan lima sayur kol dan langsung aja kita klaim hadiahnya Oke untuk quest selanjutnya adalah jagung ya kita ngumpulin jagung sebanyak 8 sini ada tugasnya wah jagung-jagungnya sudah siap panen Oyen lapar banget nih eh Oyen kok makan jagung ah tidak masalah makan aja deh hehehe hehehe developernya kocak cok developernya kocak guys ya Oke digam sini selain ada kucing ada tikus disini juga gua menemukan beberapa babi guys ya babi-babi hutan ini celeng kita sebutnya kita hajar aja bisa ngasih soalnya dia kan badannya lebih besar guys kalau kita serang guys Wow duel dong duel anjir 2-1 nih anjir Oke kucing Oyen adalah ras tertinggi dari kucing enggak sih dia nggak bakalan mati melawan dua babi hutan kayak gini ya gua yakin dia pasti bisa bisa cuma 10 hit doang gampang termati satu lebihnya mampus kau ya ini gak bisa punya lagi dia tinggal 7 hit lagi bakalan mampus guys tapi disini awal kita tinggal 45 dari 100 Oke akhirnya kita berhasil menumbangkan dua ekor babi hutan atau celeng guys Oh guys setelah mengajar babi-babi brengsek tadi ya kita langsung aja menyelesaikan quest kali ini yaitu mengumpulkan 8 jagung guys ya di sini untuk jagung itu kita harus ngehit atau nyerang dia itu sebanyak 15 kali ini anak-anak tipe cota dulu cokong ini ngapa tipe jalan yang mundur coy dia kayak ngasihnya kayak ngasih nyawa mereka untuk diserang oleh si Oyen ini guys Oke baru dapat satu coy kita kumpulin lagi ya tujuh lagi guys kok agak akhirnya kita menyelesaikan misi untuk ngumpul 8 buah jagung guys ya 8 jagung sudah kita kumpulkan dan kita bisa langsung kalian hadiahnya dan pastinya akan muncul quest selanjutnya yaitu oke di sini selanjutnya adalah ngumpulin jatuh lagi guys gua kok ini sama aja ya kok enggak ada perubahan misi enggak ada perubahan quest Oke tapi enggak apa-apa guys enggak apa-apa guys sekarang game sini masih dalam tahap pengembangan dan ya di sini gua masih belum tahu gimana caranya untuk menambah health bar dari si kuting lain kita guys karena ini nyawanya tinggal 45 dari 100 dan ya gua nggak tahu sih ini harus gimana Pak harus nge-hits di school tidak guys ya dan walaupun kita udah ngumpulin quest-quest kayak gini yang katanya lapor tapi nyawanya tetap enggak nambah coy mungkin Oh ini bisa ditambahin lagi untuk apa terikutnya ya setiap pengembangan motor ini nanti misi ada anda agak sih update untuk kita 6 poin atau hasbar ini dan mungkin kita bisa masuk ke rumah Oke untuk masuk rumah kita belum bisa guys ya kita belum bisa masuk ke rumah tapi nggak apa-apa karena kita masih bisa berpetualang di luar guys ngapain juga kucing kucing Oyan masuk rumah coy kucing Oyan itu kucing terkuat di bumi tuh jadi dia itu jiwa petualangnya sangat tinggi ya kita kumpulkan koin-koin disini ya di sini ke gua skornya udah sampai 7600an Oke untuk ngumpulin koinnya ini lumayan gampang-gampang susah ya gampangnya kita tinggal nyari koin aja di sini dan juga ngumpulin tapi menyesalkan quest-quest ya tapi untuk mendapatkan 2000 koin itu enggak mudah ya untuk bisa mengunlock yang namanya skin dari si kucing Oyan ini tapi dia tadi kan ngasih opsi untuk menonton iklan mendapatkan 100-100-100 aja satu poin ya Oke jadi seperti itu itu aja mungkin beberapa masukan untuk games Oyan simulator ini dan jika kalian tertarik untuk memainkan James Oyan simulator kucing 3D ini kalian bisa langsung download di Playstore guys ya waduh kucing gua dihajar sama babi kok santuy babi santuy santuy woy Oke tak dulu gua gua mau tahu nih kalau misalkan kita nyawanya habis kayak gimana efeknya Oke sorry ini gua nggak mencoba untuk melawan karena gua penasaran kan seperti apa sih kalau misalkan sih Oh ya bisa nyawanya guys Oke mental 25 ya sekali hit itu lima poin Oke masih ada 25 lagi ayo aja dong aja aja gue pengen tahu nih kalau misalkan mati kayak gimana Oke tinggal Oke guys disini nyawa gua tinggal 5 dari 10 guys ya 5 dari 100 health bar nya jadi sekali hit lagi nih udah mati gua penasaran seperti apa kalau misalkan mati diserang babi Oke 0 oke jadi seperti itu ya kalau kita mati di sini tulisannya ocong meninggoy anjir meninggoy coy meninggoy disini kita bisa lanjut ataupun disini kita bisa melipatkan akan bonus kan disini kita dapat bonus 810 ya dari ini nih 810 itu ternyata dari sport coy dari sport kalau kita kaliin gua bisa jadi 1600 coy Oh gitu ya jadi semakin tinggi sport yang kita punya itu semakin tinggi juga a coin yang kita dapatkan Oke coba kita lanjut dulu nice betul sekali disini koinnya nambah nambah 810 ya jadi untuk sport itu 10 sport itu satu koin nggak saya jangan lupa guys 10 sport satu koin ini kita masih butuh seribu lebih lagi untuk mengunlock yang namanya askin tapi oke cukup sekian aja kali gesa untuk gameplay atau review dari games koyang simulator kucing 3d ini jangan lupa untuk di-download di Playstore guys untuk dukung terus developer developer game so kalau guys terima kasih untuk kalian udah nonton dari awal sampai akhir video video ini jangan lupa juga untuk di klik subscribe bagian belum dan juga klik like juga guys ya aktifkan lonceng notifikasinya coy sampai jumpa di video kenatan bye